Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu kita nunggu udah sehari gitu Begitu waktunya flora dan fauna Ganti Pak Harmoko Lompen capir Hilang acaranya Nah sekarang sampean gak butuh Tinggal ambil hand Handphone ini ambil aja Tulis disini Tengu Afrika Keluar Kinjeng kawin Keluar Lihat Ini ada pak polisi Polisi gak pake baju Ada Tentara Udo Itu ada disini semua Kinjeng kawin Ada Bokong India Keluar Ini manusia milenial Kalian sudah tidak tau pak pos sekarang ya Ya paling pak pos tau Kita dulu itu paling seneng dengan pak pos Makanya ada menteri par pos Tel Pariwisata pos dan telekomunikasi Sekarang gak ada Mau ngapain loh gak ada surat yang diantar Dulu zaman kita ini Kalau lagi mondok Pacarnya mondok Oh rindunya luar biasa Iya loh iya Mesti cari kertas warnanya pink Ke pasar Pakai tinta warna biru Jangan keliru warna merah Putus Baunya harus bau melati Baru bau apa Mawar Jangan bau melati Itu kuburan Terus nulis Dek Setelah engkau masuk ke penjara suci Besantren maksudnya Aku benar-benar merindukanmu Ternyata rindu itu berat Loh ini Rindu itu berat Sakit rasanya merindukanmu Sampai aku lihat bayang-bayang sesuatu Seperti lihat bayang-bayangmu Malam ini ku paksa menulis saja rindu Dan aku yakin Engkau pun merindukanku Walaupun agak gak yakin juga sih Tapi aku yakin Malam hari ini engkau dan aku Duduk di bawah sinar rembulan yang sama Itu dulu Terus kirim ke Pak Pos Begitu dikirim di Pak Pos Betapa kita ini menunggu Waduh jangan-jangan dibuka sama pengurus ini Loh Sekarang apakah anak milenial butuh itu Enggak Tinggal apa Foto aja Mering ini Terus dikirim Mah 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 Ini era kalian Anak-anakku sekalian yang muda-muda ini Loh Dan belajar agama pun sekarang Lebihmu Mudah Tinggal ambil handphone Dulu mesti duduk di depan Kiai Kalau kita tepat datangnya Enggak masalah Kita telat Tempiling Pak Gitu Kenapa telat Terus kalau ngaji Pelan-pelan Gini sambil ngantuk Sampai tintanya itu suret-suret di kertas Sekarang apa ada anak seperti itu Enggak ada Belajar ilmu Lebihmu Mudah Langsung tinggal ambil handphone Langsung Hadis 27 Keluar Dan enggak pernah mikir Kalau dia sedang duduk di atas WC Tetap aja Tongkrong di WC Hadis 27 Dalil Pilpres Lainnya menghasilkan manusia Yang sangat cepat Dan instant Sehingga merasa Tidak butuh siapa Siapapun Enggak butuh ulama Langsung butuhnya Quran Sun Sunnah Dulu orang belajar bikin Gule Tanya ke tetangganya Sekarang tutorial Gule Sama orang enggak merasa Sadar diri Karena bisa berbicara Dengan handphone Secara lang Langsung Pakaian modern Keluarnya Leggin Pada leggin itu Pakaiannya orang Eropa Untuk kaki yang panjang Dan lu Lurus Begitu kaki sini Maka Ya ting perendol Begitu Enggak ngukur Akhirnya apa Dateng ini Apa Bakul Obat melangsing Dateng Karena pengen kurus Akhirnya Beli obat Mencret Karena murah Setelah itu Langsing juga Karena olahraga Terus itu kulitnya Yang korengan Dihilangkan Dateng obat koreng Yang kulitnya masih hitam Diputihkan Pake Baiklin Akhirnya udah bagus Bajunya berubah Singletanto Pake you can see Habis itu Rambutnya kurang Perah Di merah-merah Akhirnya Kalau di Jogja Tempat saya Namanya LKMD Lontokome Gendase Terus Mukanya di Ini Terus Alisnya diperpanjang Cantik Sendalnya Ting Tinggi Akhirnya kenapa Ya gak mau ke sawah Karena gak mau ke sawah Sawahnya dijual Dibeli sama perusahaan Duitnya habis Bekerja lah di perusahaan Mau bekerja Enggak enak Lama-lama Jual-jual Ya apa yang dijual Ya diperbaiki itu Ini bahaya Ini orang milih Nial Makanya sekarang Banyak sekali Orang yang tidak mau Ikut olah Olah Siapa gurumu Ya gak tau Guruku google Ini susah Ini problem Milih Nial Tiba-tiba Ada orang Galak dikit Itu representasi Sayyidina Umar Yang ini Usman Yang ini Perang Ohud Ini kenapa Orang gak ngerti Bahwa yang namanya Perang Batar Itu menghadapi Orang Perang Ohud Menghadapi Orang Tapi karena Belajarnya Download Dikira Bahwa ini Sudah saatnya Perang Batar Batar Kiamat Kiamat itu masih lama Tidak usah ribut 400 tahun lagi Belum Belum Masih ribuan tahun lagi Kenapa Masih ada NU Kiamat itu kan terjadi Ketika orang Masih Menyebut Tidak terjadi Selagi Masih ada orang Menyebut Asma Allah Kalau ada NU Ya kan ada Terus orang Menyebut Asma Allah Kalau dikir Bunyi Nah kalau yang lain Habis orang dikir Kalau dikir Cuman diem Ini hasilnya Kenapa Kekacauan gini Tiba-tiba Ada orang Membawa bendera Lailaha il Lallah Karena inilah Bendera Rasul Ulama dulu Bikinkan Merah Putih Ulama lebih awal Tidak pernah Bikin bendera itu Akhirnya ribut Kalau kamu anti Bendera ini Kamu anti Lailaha illallah Enggak Lailaha illallah Bagi santri Sudah jadi tahlilan Sudah kita taruh Di hamparan Buminusan Tara Yang begitu Ini muridnya ulama Yang baru datang Belum ngerti Cara meletakkan Lailaha illallah Maka dibawa Kemana-mana Karena belum ngerti Terus emosi Kamu ini Anti Lailaha illallah Enggak lah Aku anti Benderamu Tapi kalau Lailaha illallah Kita tahlilan Sama dengan Aku anti Bendera PKI Palu Arit Tapi kalau Pergi ke sawah Tetap pakai Arit Pergi nukang Pakai Pak Palu Dengan ini Biasa Makanya Orang selalu Diingatkan Dengan masalah Masalah Halulah Hal ini Membuat orang Agar ingat Kalau kita ini Muridnya Ula Ulama Loh ini loh Makanya Anak-anak Milenial Sampai Tidak pernah Ketemu Rasul Kan Makanya Sama ulama Diajari Solawa Solawatan Itu kan Caranya Ulama Biar yang Tidak pernah Ketemu Rasul Mampu Merindukan Rasul Maka Solawat Yang Perintah Allah Dilaksanakan Menjadi Solawatan Tan Tan